Intro Romongan Menteri Agama, Yakut Kolil Kaumas, bergeser dari Arofa ke Musdalifah pada selasa 11 Juni 2024. Masih dengan tujuan yang sama yakni untuk mengecek sejumlah persiapan menjelang puncak haji 2024. Terdapat sejumlah bangunan toilet baru di Musdalifah, yaitu area terbuka yang menjadi tempat pelaksanaan mabit atau bermalamnya jemaah setelah menyelesaikan ibadah wukuf di Arofa. Toilet baru tersebut memang menambah fasilitas baru untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus, atau MCK bagi jemaah. Namun keberadaan toilet-toilet tersebut berdampak pada berkurangnya tempat untuk jemaah yang bermalam di Musdalifah. Menurut Yakut, pembangunan toilet ini membuat area mabit di Musdalifah berkurang hingga 2 hektare, yang sebelumnya 0,54 meter persegi, kini hanya tinggal 0,29 meter persegi per jemaah. Di setelah kunjungannya, Yakut beserta jajarannya berdiskusi dengan masyarik perihal pelaksanaan skema murur. Lewat skema ini, sebagian jemaah tidak bermalam di Musdalifah, namun hanya melintas saja kemudian melanjutkan perjalanan ke Minah. Soal penerapan murur ini, kemenak sudah berkonsultasi kepada para ulama maupun sejumlah ormas Islam. Potensi kepadatan jemaah di Musdalifah memang jadi salah satu atensi menak. Di sana ia sempat menanyakan mengenai antisipasi kepadatan jemaah selama armusnah kepada pimpinan masyarik yang diwakili Amin Indragiri. Di sisi lain, Kasatops Armusnah PPIH Arab Saudi Harun Al-Rashid sudah menyiapkan skema khusus jika kepadatan itu benar-benar terjadi, yaitu berkoordinasi dengan petugas di Arafah untuk menerapkan upaya percepatan pemberangkatan jemaah. Dan tribuners, berikut kita simak. Wawancara dengan Menteri Agama Yakut Kolil Qomes. Misi Haji Indonesia terpisah dengan, bukan terpisah, agak jauh dengan jemaah yang agak jauh dengan tenda misi kesehatan. Tetapi oleh pihak Masari kita disiapkan mobil golf untuk melakukan mobilitas, jadi saya kira tidak ada masalah. Dan tempatnya juga relatif lebih bagus dari tahun lalu, saya kira ini juga membuat moral dan semangat pelayanan teman-teman kepada para jemaah juga, saya kira juga akan lagi naik. Banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh Bupiah Mas Harik, mudah-mudahan segala lagi kita tinggal tawakal sekarang menyerahkan pada kebesaran Allah itu layanan haji nanti beberapa hari ke depan ini di Arbus Nah berjalan dengan baik dan lancar. Dan segala upaya yang sudah kita lakukan, kita juga sudah cek semua ini, semua fasilitas di Arofa. Dan faktanya memang banyak, ya banyak, semua kita cek, ada yang tidak kita cek tadi. Mulai toilet kita cek, ruangan kita cek, AC kita cek, kebat di bawah alas juga kita cek, semua dapur kita cek, storage kita cek, semua kita cek. Dan saya kira, ya kita bismillah. MCK tadi bagaimana, Bupiah? Pengecekan MCK tadi ada yang bentuknya berbeda gitu? Iya, ada tambahan yang diberikan oleh Mas Harik seperti yang kita minta, toilet-toilet baru dibangun dan insya Allah lebih bagus dari toilet yang ada sebelumnya. Dan lebih luas, spasenya lebih besar. Dan ini juga tentu bagian dari ikhtiar kita semua untuk memberikan kepuasan kepada jamaah dan kehusukan, membantu kehusukan jamaah dalam melakukan ibadah haji. Dan itu.